Hotel Bintang 5 di Malang Hai, saya Kartika Chandrasari, Marketing Communication dari The Shalimar Boutique Hotel Malang Boutique Hotel Malang merupakan Hotel Bintang 5 dengan predikat bangunan cekat budaya Oke, jadi gini, awal mulanya nih kita dibangun pada tahun 1930 Awal mulanya Shalimar itu dikenal sebagai markas Freemason Karena memang kita dibangun oleh salah satu insinior dari Freemason Jadi insinior pula gitu Nah, pada tahun 1930 kita jadi markas Freemason Dan kalau kalian tahu dan kalau kalian ke Shalimar nih Kalian bisa lihat langsung di bekas jejak Freemason di hotel kita Khususnya di area Hemerwes Oran itu benar-benar arsitekturnya masih sama seperti Tenggu dulu gitu Nah, setelah jadi markas Freemason Karena Shalimar itu kan merupakan bangunan yang terletak di kawasan Ijen Jadi kan kalau zaman dulu nih, kawasan Ijen itu merupakan pemukiman dari apa namanya Area-area, area apa ya Erit gitu loh, istilahnya Erit Dimana kalau di area Erit kan pasti harus ada bangunan, harus ada apa namanya, harus ada taman, harus ada tempat berkumpul Nah, Shalimar itu setelah jadi markas Freemason berubah hari jadi tempat berkumpulnya kaum air Belanda untuk melakukan pesta-pesta Jadi seperti itu Nah, jadi kalau kalian bisa datang ke Shalimar, kalian bisa lihat juga area-area The Hemerwes Oran itu benar-benar Kalian bisa bayangin langsung nih Jadi kalau zaman dulu, orang Belanda nih, orang Belanda, orang Belanda zaman dulu udah datang berpesta Dengan gaun-gaun Belanda yang gede gitu Dengan arsitekturnya Shalimar, terus dengan ada penyanyi depan Oh, itu seru banget pasti, kalian harus datang Shalimar berberanian gitu, Shalimar dengan Hotel Bintang Lema lainnya Karena Shalimar sendiri kan merupakan Hotel Bangunan Cabar Budaya ya Jadi kita harus benar-benar tetap melestarikan apa yang ada gitu, tanpa merubah apapun Nah, Shalimar itu merupakan Hotel Boutique Bintang Lema Dimana kita hanya memiliki 44 kamar Dengan kualitas yang kita bisa jamin, kualitasnya dari Bintang Lema Dan juga untuk kesan heritage-nya itu masih ada Jadi kalau kalian pengen menemukan nuansa heritage yang modern, ya Shalimar gitu Kalau dipandemikan, pasti kita tahu banyak sekali pembatasan-pembatasan dilakukan Dimana pembatasan berkumpul dilarang, pembatasan melawan event dilarang Jadi kan memang fokus kita pada ada saham dan akhirnya adalah digital branding Seperti itu, karena mau apalagi nih, bener ga ya Kalau sisa berkumpul ga bisa, event ga bisa, promo juga ga bisa Nah, oleh karena itu kita bener-bener fokus di pemanfaatan digital branding ada Jadi di sosial media, website, bermanfaat, info gitu kan Di awal-awal pandemi, kita tahu bahwa Untuk semua sektor pasti terkenal Hotel termasuk juga Dimana kita penjualannya pasti sangat burun Jadi di awal pandemi kita fokus bagaimana cara kita untuk menaikkan branding dulu Jadi kita naikkan branding dulu karena apa, kalau kita mau jualan, paksa jualan juga ga bisa pastinya ya Jadi kita naikkan untuk branding dulu Jadi, untuk awal-awal pandemi itu kita bener-bener fokus, bener-bener manfaatin sosial media kita Seperti itu, jadi kita memang sengaja untuk ngadain, seringkali ngadain kolaborasi dengan beberapa influencer Untuk ngadain live tour bersama, seperti itu Dan kita juga ngadain beberapa kali talk show dengan tema yang berbeda Dengan tuduhnya pancingan hadiah Supaya apa, supaya teman-teman juga mau ngikutin talk show kita dari awal sampai akhir, seperti itu Kalau untuk platform Kita, khususnya untuk saat pandemi ini, kita bener-bener manfaatin semuanya Dari website, terus dari social media, kita juga manfaatin Kita juga, kita sadar bahwa dalam kondisi seperti ini kita ga bisa berjalan sendiri Jadi kita harus manfaatin, bener-bener manfaatin Mungkin hubungan kita dengan teman-teman juga Termasuk teman-teman dari hotel juga, teman-teman dari influencer juga Supaya apa, supaya kita bisa lebih seris-seri berkolaborasi Karena kan, apa ya, semakin banyak kita berkolaborasi Maka semakin banyak orang yang bakal tahu tentang syariah Banyak hal baru, terutama ketika social media itu banyak berkembang Seperti itu kan, ada TikTok, ada Instagram, ada masih banyak lagi gitu kan Tapi kan, kadang-kadangnya itu kan, insight-nya itu berbeda Dan gimana cara kita melihat miset itu kan masih juga susah juga Dan gimana cara kita tahu CEO-nya, gimana cara kita berada dalam hutan teratas saat mesin pencarian itu mencari shop Sebenarnya, kalau mau cari salimar, gimana cara kita berada dalam hutan teratas Itu kan masih, kita masih mencari-cari sebenarnya gitu Jadi kita masih mencari-cari dan kita juga masih membutuhkan banyak riset Seperti itu, nah itu kenapa? Karena kita juga bekerjasama dengan beberapa vendor yang khusus menyediakan Jadi gini, kalau kita tahu social media, sorry, website, internet gitu kan Ada beberapa jasa layanan yang bisa membantu kita untuk targeting pertama Jadi kayak, semisal, oh oke, bapak lagi cari apa namanya untuk lokasi, location wisata di Malang Nah, disitu bakal ada sebuah vendor yang bisa membantu bapak untuk menarget Jadi dia akan mengejar bapak dimanapun, jadi semisal bapak buka apa, Agoda atau apalah Website kita akan muncul di sana dengan bantuan dari, apa namanya, federal support seperti itu Itu banyak sekali pilihan yang bisa digunakan Jadi kalau sebenarnya, di jalan branding itu, apalagi di area perhotelan ya Itu banyak banget sekarang yang bisa membantu kita untuk meningkatkan CEO kita di misin pencarian Kalau berbicara soal website itu kan pasti banyak sekali pengaruhnya gitu ya Jadi bagaimana website tersebut mudah digunakan oleh user itu merupakan salah satu poin penting dalam sebuah website Apalagi websitenya dari hotel gitu ya Bagaimana dia friendly terhadap user gitu kan Misal, kalau misal kadangkan banyak orang yang masih awam nih dengan digital branding gitu kan Dan juga kita gak bisa mengikir bahwa banyak orang yang masih jarang untuk berputar dengan teknologi Jadi bagaimana kita bisa bahkan orang awam pun bisa mengakses website kita dengan mudah Itu kuncinya Dan untuk kata kunci makanya kan kita dalam setiap artikel yang ada dalam website Dalam setiap judul apa yang ada dalam website Kita berusaha untuk mencari, memasukkan keyword-keyword yang memang kita inginkan ketika customer mencari Jadi itu bisa masuk, semisal bintang lima gitu kan Semisal malam, semisal hotel bintang lima, heritage apa-apa seperti itu kita masukkan Kita sengaja masukkan Supaya apa? Supaya ketika mesin penyarian, ketika orang-orang itu mencari keyword tersebut Kita berada dalam posisi atas seperti itu Kalau untuk brand keyword berarti kan pasti kita juga tentunya selain dewa dapat Jadi kita juga harus berada dalam posisi atas apapun yang selain dewa bisa kita gitu kan Jadi bagaimana cara kita untuk menaikkan, misal nih aku nyari syalimar gitu kan Gimana cara kita berita-berita posisi kita tetap dalam posisi atas Maksudnya dalam, kan biasanya orang nih melihat mesin pencarian itu kan hanya sekitar maksimal lima lah Lima halaman kebelakang, yang satu, dua, tiga, empat, lima Bagaimana cara kita merajai lima halaman tersebut dengan berita posisi kita seperti itu Nah, satu caranya adalah lagi-lagi kolaborasi mas Jadi kita harus kolaborasi, dimana kita kolaborasi dengan beberapa media Ya tentunya dengan relationship yang bagus, kita dibantu untuk membuat berita yang bagus juga seperti itu Kita masukkan juga, terus kita cukup memperhatikan Sekarang kan kalau orang awam yang nggak tahu, pastikan mereka sangat itu dengan Google Review dan Google... Oh, sorry, trip ever, sorry ya Jadi orang awam pasti akan melihat itu sebelum mereka berkunjungi gitu Jadi gimana caranya kita bisa maintenance di sana Supaya, supaya orang awam yang nggak tahu syalimar juga, oh ternyata, iya dong rekomendasi banget ke hotelnya Seperti itu Hotel bintang lima Di Malang Ada berapa banyak di sini? Ada dua Ada dua Jadi sebenarnya ada dua Jadi cuma ada dua hotel bintang lima di Malang gitu kan Wah Jadi, dan contohnya kita salah satunya Salah satunya juga Dan kedua hotel bintang lima merupakan hotel butik juga Hotel butik, hotel bintang lima Dan halte juga Kalau untuk berada dalam posisi atas itu tentunya kita nggak bisa melakukan satu hal aja Jadi semua kita harus lakukan Dan semua harus kita coba Karena apa? Karena Ada kalanya kita masih Insight dari mesin pencarian itu kadang susah-susah gampang ya Seperti kayak susahnya memahami kasih gitu Lebih susah lagi Jadi insight di dalamnya itu kadang masih kayak Algoritmennya Apalagi algoritma sosial media itu kadang susah banget Kayak Jujur nih Masih susah banget Gimana cara kita jadi se-apa FAP untuk di tiktok Itu kan susah banget Mungkin dari teman-teman tiktokkers yang bisa membantu itu kan Seperti itu kan Algoritmen juga pasti berbeda Apalagi dengan algoritma sekarang yang Instagram yang berbeda gitu kan Jadi kan Setiap Apa ya Setiap insight Setiap algoritma pasti berbeda Jadi Kalau ditanya apa yang dilakukan ya Semua hal pasti kita lakukan Kita coba Ya kan Jadi kan Jadi Supaya apa Supaya hasilnya juga terlihat maksimal gitu kan Jadi daripada kita Hanya melakukan satu hal Mending kita melakukan semuanya Kolaborasi segede-gede-nya seluruh ruang selebar-lebarnya Supaya apa Supaya hasilnya juga maksimal gitu aja Sebenarnya gini Kalau untuk menurut saya branding itu gak cukup dengan online aja Jadi harus secara online dan offline itu harus seimbang gitu kan Cuman karena apa Karena sekarang pandemi Jadi kita gak mau Mau gak mau kita dipaksa untuk lebih fokus ke digital Karena apa Karena pertama kan kita gak boleh ketemu kumpul Kita gak boleh ketemu gitu gitu Jadi Kalau menurut saya Sebenarnya apa yang efektif ya harus dilakukan dua-duanya gitu kan Jadi kalau kamu Misal Sakit ya harus menurut Dan harus dirahat Jadi dua-duanya harus dilakukan Jadi begitu pula dengan branding Jadi kamu Kamu juga Harus Aktif di online Dan aktif di online Sebenarnya seperti itu Kalau untuk branding Tapi karena pandemi ini kan Berarti kan Setiap Usaha Setiap pengusaha Pasti kan ditutup Untuk memaksimalkan Online itu Online itu sendiri Kalau saat ini jelas Pasti kita Lebih banyakan digital branding ya Jadi kita memang lebih banyak Untuk mengadakan Kayak Misal Apa ya Event digital Jadi itu Kita kayak lebih memanfaatkan Virtual 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 Yang ada Kayak Zoom atau Google Itu kan Memediakan beberapa pilihan Untuk kita bisa melakukan event Online secara virtual Jadi Sebenarnya Kayak Dipaksa Untuk melakukan Branding secara online Padahal kan Adakalanya Target market dari kita pun Lebih tepat Disasar secara offline Jadi Sekarang Kondisi sekarang Misal saya bilang bahwa Semua orang dipaksa Untuk Sekreatif mungkin Untuk berada dalam ranah digital Branding tersebut Sosial media Sosial media Kita ada Sosial media Sosial media Kita fokus ke Instagram Instagram Di sana Kita juga melakukan Beberapa Tadi saya sebutkan Event secara virtual Baik talk show Maupun live tour Semaja untuk Kerjasama dengan Tentunya beberapa Rekanan kita Supaya apa Supaya banyak orang Lebih tahu juga Untuk acara Kita yang dulu Itu kita lakukan Setiap minggu Dengan kita talk show Dengan Undang narasumber Dengan topi-topi khusus Sebetulnya Dengan Kebetulan Gara Syari Memiliki banyak area Yang apa ya Yang Menurut saya Sangat proper Untuk dilakukan Tanpa kita mengutukan studio Seperti contohnya Library ini kan Ini kan kita Tempatnya benar-benar Kayak Tenang sekali Ketika kita melakukan Talk show Gak ada gangguan Jadi kayak Untuk studio khusus kita gak ada Kita bisa menempatkan library ini Untuk melakukan event Dan event khusus itu Pasti kita lakukan Setiap minggunya Dengan apa Dengan mengundang Narasumber-narasumber Tentunya dengan topi-topik Yang Sangat untuk diperbincangkan Kalau orang sekarang Itu kan akan sangat Istilahnya apa ya Istilahnya mereka akan Jenuh Dengan Heartsell Karena apa Karena mereka pasti kan Aduh apain sih ini Apa sih Seperti itu kan Yang kita tanamkan itu adalah Sekarang kita menjual value Dimana orang-orang kan Sekarang lebih menjual value Jadi Kenapa orang mau menghinam disini ya Karena value Karena kita hotel heritage Dengan Apa namanya Dengan sentuhan Memang Khas Belanda Seperti itu kan Jadi kita jual value juga Dan juga Dalam kondisi pandemi Kemarin kita melakukan Beberapa CSR Yang kita semuanya lakukan Supaya Supaya Yaitu kita meningkatkan value kita Di mata masyarakat Jadi kita maunya Enggak cuman hotel bintang lima Yang megah berdiri Di jalan cermin nomor 16 Tapi kita juga Maunya dikenal sebagai hotel bintang lima Yang punya value Yang bisa dijual di masyarakat Kalau untuk konten Pastinya ada beberapa Yang kita mau gak mau Harus Kayak Menjual kamar Gitu kan Istilahnya menjual kamar Tapi gak se hard selling Bahwa Oh kita jual kamar Pasti kan kita juga pengen menunjukkan bahwa Oh ini loh kamarnya Shalimar Karena kan kalau orang Orang tau Shalimar kan dari depan Oh kotanya kayak gini Tapi kan gak tau Area dalamnya seperti apa Gitu kan Bahwa sebenarnya kalau area dalam kita Itu lebih kayak modern banget Gitu kan Lebih kayak nyaman banget Gosi banget untuk kalian staycation disini Seperti itu Nah untuk konten di Instagram juga Kita juga Pastinya ada mengangkat beberapa value kita Dimana kita Saat pandemi ini Sedang gengar kerjanya Untuk melakukan Program City to Table Jadi dimana Kita Kita berkolaborasi dari beberapa departemen Seperti departemen Dan produk Jadi kayak FNB itu Kita berbicara dengan departemen FNB Departemen Tim Gadara juga Untuk Menanam kembali Biji-bijian Yang kita ambil dari Sisa-sisa sayuran gitu kan Jadi kalau masa pandemi kan Kita bener-bener harus Hemat gitu kan Jadi gimana kita memanfaatkan Sayuran-sayuran yang ada Misal biji kekoma Cabai atau apa Kita manfaatkan Kita tanam Kemana kita Olah lagi menjadi bahan makanan Untuk Hotel itu sendiri Jadi itu value itu yang kita Mau kita angkat Dan juga Untuk CSR kita Juga Itu melakukan satu CSR kita Dimana kita juga Membagikan Bibitanaman itu Di Warga-warga Di area Sekitar ini Kecamatan kita Jadi area kecamatan ini Kita bagikan Untuk sebelah selurahan itu Kita bagikan Bibitanaman Dimana Dimana kita Berharap Bahwa Mereka Lebih sadar nih Lebih sadar Dengan Bahan makanan yang mereka gunakan Seperti itu Ini Karena kan Kalau sebenarnya Kalau kalian tahu Syariah marit kan Di dalam Di setiap titiknya Pasti spot fotonya Oke banget Banyak bisa dimanfaatnya Spot fotonya Yang kita lakukan Ini adalah Itu mas Jadi kita Seperti yang saya bilang Di awal-awal Bahwa kita Seringkari berkolaborasi Karena apa Karena kalau kita hanya Memanfaatkan followers kita Itu kan Sepertinya masih Saya rasa masih kurang Cukupannya Jadi mengapa kita Mengkolaborasi Supaya kita juga bisa Mencakup orang-orang yang Belum follow kita Belum tahu kita Seperti apa Jadi Kebanyakan juga Kita seringkali Mengadakan virtual tour Dengan beberapa Beberapa Teman-teman Yang beberapa Rakanan kita yang berbeda Tidak itu influencer Tidak itu media Tidak itu Kita sengaja bikin virtual tour Seperti itu Dan untuk Kita memang Kita Kita Juga sengaja Untuk bekerjasama Dengan peramedia Untuk melakukan Podcast Podcast Jadi kita menyediakan tempat Jadi mereka bisa Podcast disini Supaya 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 Orang yang gak follow kita Jadi orang yang follow media itu Jadi tahu bahwa Oh Shelly Martin bagus ya Gitu sih Jadi kita juga Menyediakan tempat untuk Media-media tersebut Melakukan podcast disini Kalau Team sales kita Kita melakukan dua hal Jadi dua hal itu Berapa kita lakukan Jadi kayak Kembali lagi Kita juga Tetap Online dan offline Tetap berjalan Karena Kalau menurut saya pribadi Sih Ya Seperti apa ya Seperti apa ya Karena branding itu Gak bisa kita lakukan Hanya Semata dulu Karena online Itu enggak Kita harus melakukan secara Dua-duanya Karena Kadangkala nih Orang-orang itu kan Lebih butuh touch Personal Daripada Mereka kan lebih senang Dimanusiakan Istilahnya Beda-beda kamu Dianggap sebagai robot Yang Oh Kamu bisa Jadi Kalau menurut saya sih Kembali lagi Online dan offline Secara berjalanan Secara seimbang Karena itu sendiri Karena kan Kita tahu sendiri Bahwa hotel itu kan Bidang yang kita jual adalah jasa Dimana kita yang kita layani Adalah manusia Dan dimana basic Dasarnya manusia itu kan Pengen di touch secara personal Kalau ngomongin masalah itu Sebenarnya gini mas Jadi kalau kita ngomongin masalah Orang yang gak tahu syarimar Terus gimana cara mereka tahu syarimar Itu sebenarnya Berkaitan sih mas Jadi gini Kan pertama kita touch Orang secara personal Yang sudah datang sini Nah mereka kan mau review nih Secara online Iya bagus ya Mereka posting posting Mereka review di google Review Mereka review di advisor Dari situ kan Orang yang gak tahu Bokal tahu Kayak itu Jadi semuanya itu Kalau menurut saya itu Bersengambungan sekali sih Dan Tentunya Digital Media itu Sekarang sangat Berpengaruh terhadap Apa ya Kunjungan baru pastinya ya Karena orang kan Banyak sekali orang-orang itu kan Yang bergantung sekali Pada review 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 di Entah itu di Entah itu di Apa namanya Di google review Di Jadi dari sana lah Jadi kan Kenapa Gimana cara kita dapetin review bagus tuh Ya dengan itu Dengan touch secara personal gitu Jadi menurut saya Yang baik itu seperti apa ya Harus dijalankan secara seimbang gitu Tapi kan Balik lagi karena Kalau memang kita mau Positive review ya Itu tadi sih masih Harus diimbang Kalau Chalimar Kita punya banyak outlet sih Jadi kita ada beberapa outlet Yang benar-benar bisa dinikmati oleh teman-teman Jadi kita ada Dua restoran kita Ada The Hamer Restoran Dan Larginar Restoran T Dimana The Hamer Restoran tuh Khusus untuk menjual Masakan-masakan Indonesian Heritage gitu Dan untuk Larginar Restoran T Itu lebih ke Italian Jadi kayak Autantik Italian Jadi kalau kalian Kalian bisa menemukan Indonesian Atau Heritage Masakan Yang bisa dilihat ke restoran Kalau misal kalian Apa namanya Yang Italian gitu kan Yang Autantik Italian Kalian bisa ke Larginar gitu Kita juga Ada beberapa outlet Yang bisa Pegunjung nikmati gitu Ketika berada disini Misal kayak Zestine Di Zestine itu kan Kalian bisa Santai sore-sore Bersama keluarga gitu kan Terus nanti di area Kita udah suka putih juga Yang dimana Kalian bisa Membeli pakaian Oleh-oleh kas Indonesia Seperti itu Kita juga ada Otak terbaru nih mas Kita lagi buka Sogatuh Yang dimana itu adalah Sogatuh Oleh-oleh Dimana disana Kalian juga bisa Membeli oleh-oleh Kas Malang Jadi lengkap Jadi kalau dari Shalimar Kalian bisa minat Kalian bisa oleh-oleh langsung Jadi gak perlu kemana-mana Cuma di Shalimar aja gitu Kita ada Santeras Di atas Kalau kalian Kalau kalian masuk ke area Shalimar Itu kan kalian bisa ada Dari atasnya Itu kan ada Santeras Di sana tuh Kalian biasanya kita Tawarkan untuk High tea Jadi kalian bisa Ngetes sore-sore di sana Sambil menemukan pemandangan yang ada Sambil mencetaman cermin Di depannya itu Nah Selain itu kita juga ada pool Dimana kalian biasanya Untuk tamu-tamu kita Lebih suka Untuk melakukan floating breakfast Kita juga ada gym Dan juga ada spa Kita juga ada untuk hall Dimana Apabila Untuk kalian mau ada event Atau apa Kita bisa juga menyediakan hall Saat pandemi 100 orang Karena kan harus ada patasan Seperti itu Kalau wedding sih Ya Wedding tuh gini Kalau wedding sih Tergantung dari pengantinya seperti apa Karena kan Kalau di Shaliman tuh ada dua Ada beberapa Ada arwah spot Yang bisa ditawarkan untuk wedding Seperti itu kan Jadi di area teman cermin Jika kalian mau Untuk order wedding Itu bisa Kita bisa digunakan Lalu untuk santeras Itu juga bisa digunakan Kalau yang mau Bermuda private wedding Seperti itu Untuk hall itu bisa Dan Tapi untuk favoritnya Dari Para calon pengantinya Itu bisa di The Hamel restaurant Karena Sudah tau sendiri ya Bahwa The Hamel restaurant Itu kan Punya Apa namanya Interior yang unik Dan masih benar-benar Terjaga dari zaman dulu Jadi Gak perlu banyak dekorasi Itu sudah Sudah sangat cantik Untuk sebuah wedding Kalau kapasitas Kita gak seberapa besar Jadi Karena Pandemi juga Kalau untuk Area hall itu Kita hanya untuk 100 orang Kalau untuk wedding Kalau untuk Area Apa namanya The Hamel restaurant ini Kita hanya sekitar 40-50an orang Jadi benar-benar private Kita juga jualan terbesar Contoh private sendiri kan Jadi kalau misalnya Ada calon pengantin Yang memang gak ingin Pake venue kita Tapi cuma mau Private disini Kita terbuka sekali Jadi kalau memang Ada yang mau Private Silahkan hubungi kita Di Addisharimafotel.id Instagram kita Jadi gini Kalau menurut saya Untuk kesimpulannya Seperti ini Secara online dan offline Itu kita harus bejaran Secara seimbang dan beriringan Kita gak mungkin bisa Melepas salah satunya Misalnya Oh kita mau fokus di online Online A friend kita lepas Gak bisa Karena menurut saya Dua hal itu Dalam sebuah brand itu Memang harus Bener-bener bisa dilakukan Karena Ya apa ya Karena itu merupakan Menjadi kayak sebab akibat Seperti itu sih Dan untuk Apa yang kita ingin Kenalkan Ya Untuk saat ini Kita memang lebih Pengen menjual value kita sih Jadi Kita pengen menjual value kita Sebagai hotel heritage Bintang 5 Yang tidak hanya Menjual keindahan ruangan Menjual kenyamanan Tapi juga menjual value Untuk customer kita Seperti itu Jangan lupa follow instagram kita Di Addisharimafotel.id Dan untuk Restoran kita Di Atlarikina.restoranti Karena kalian pasti Bisa nemuin Banyak beraneka macam Promo Beraneka macam Informasi yang sangat berguna Di sana Selain itu Untuk promo-promo khusus Kita langsung Klik di website kita Di www.sharimafotel.id Bye bye